Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Supriyo buka suara soal rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang disebut-sebut akan tayang dengan dorasi total 11 jam di televisi. Agung mengatakan pihaknya meminta agar tayangan tersebut disiarkan maksimal 3 jam saja. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dan menjadi acuan untuk semua stasiun TV. Yang pertama itu dorasi. Dorasi itu maksimal 3 jam, kata Agung saat dihubungi oleh awak media. Syarat kedua, acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti wajib ada unsur budaya. KPI ingin tontonan bisa jadi edukasi, khususnya kalangan milenial yang jadi penggemaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Jadi ada pengaruh budaya, wajib itu pakai budaya Indonesia, ujar Agung. Syarat ketiga, acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yang ditampilkan di televisi wajib menerapkan protokol kesehatan agar bisa ditiru oleh masyarakat. Ketiga, taat pada protokol kesehatan. Nah ini penting juga, karena bukan hanya demi keselamatan artis ataupun orang tua. Tetapi lebih dari itu juga menunjukkan kepada penonton bahwa sekarang ini tiadanya pandemi. Maka harus taat pada protokol kesehatan. Jadi, artis yang menikah itu harus memakai masker, kata Agung menjelaskan. KPI sendiri sudah melakukan sosialisasi tiga aturan itu pada televisi bersangkutan. Mereka akan mengubah susunan acaranya, ucap Agung. Televisi itu juga harus minta izin kepada Satgas Setempat, tempat lokasi acara. Jadi harus dapat izin Satgas Setempat, katanya lagi. Seperti yang diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menjalani beragam rangkaian acara jelang pernikahan. Usai menggelar lamaran mewah pada tanggal 13 Juni lalu, acara akan berlanjut ke pengajian dan upacara adat yang akan digelar pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendoakan semoga pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti.